Halo sahabat anime, kembali lagi bersama kami di channel IndoAnime Jadi, di video kali ini, kami akan membahas tim terkuat di anime Haikyuu Simak terus ya videonya, tapi sebelum itu, jangan lupa like dan subscribe channel ini Supaya kami lebih semangat membuat video lainnya Check it out! Ketujuh, Shiratorizawa Shiratorizawa adalah salah satu tim unggulan dari Miyagi yang langganan juara Masalahnya, salah satu alasan kenapa mereka jadi unggulan juara Karena sang Ace yaitu Wakatoshi Ushijima atau biasa dipanggil Ushiwaka Secara tim, kemampuan menyerang mereka sangatlah kuat dan mempertahankan mereka juga Namun mereka memfokuskan ke Ushiwaka Karena itu, pemain lawan saat melakukan servis biasanya mengarahkan ke Ushiwaka Agar dia tidak bisa menyerang dan formasi tim perantakan Karena ini juga, kenapa Shiratorizawa disimbolkan dengan satu elang Karena mereka memfokuskan kekuatan tim ke Ushiwaka Keenam, Mujina Zaka Mujina Zaka adalah tim yang juga memiliki salah satu Ace terbaik di Jepang Meskipun Wakatsu Kiryu, yang menurut kami adalah pemain level sekolah terbaik di Haikyuu Ada di tim ini Namun secara tim, Mujina Zaka bukan tim yang terkuat Mereka lebih memfokuskan di latihan fisik dan serangan Sehingga teknik mereka tidak sebagus itu Meskipun begitu, mereka tetap tim yang kuat Kelima, Fukuro Dani Fukuro Dani adalah tim terbaik kedua Yang bisa kita bilang di wilayah Tokyo Dalam angkatan 2013 dalam cerita Sama seperti dua tim di atas Fukuro Dani sebagai tim lebih memfokuskan strategi ke Ace mereka Yang juga salah satu Ace terbaik di Jepang Okuto Kotaro Meskipun begitu, pertahanan dan taktik dari Fukuro Dani juga termasuk yang hebat Berkat Akashi dan pemain lainnya Keempat Kamu Medai Kamu Medai adalah tim yang mengalahkan Karasuno di Interhide musim semi Tim ini bisa dibilang punya keseimbangan yang baik antara penyerang dan bertahan Kalau bertahan, mereka bahkan hampir setara dengan Date Tej Yang juga memiliki pemain setinggi 2 meter Masalah serangan, ada Korai Hoshiyumi Yang menjadi rival Hinata dalam hal julukan raksasa kecil Ini menurut kami Tapi kemenangan Kamu Medai dari Karasuno Menurut kami hanya karena plot ketika Hinata harus dikeluarkan dari pertandingan karena sakit Mungkin kalau di lapangan masih ada Hinata Maka akan beda ceritanya Ketiga Ina Rizaki Ina Rizaki adalah tim yang dikalahkan Karasuno di babak kedua Interhide musim semi Tim ini memiliki setter terbaik di Jepang yaitu Atsumumiya Dengan salah satu wing spiker kuat dan juga kemerannya yakni Osamumiya Ina Rizaki merupakan tim yang menggabungkan teknik dan serangan mereka Karena mereka bisa bermain dengan teknik sulit dan juga indah Arahan Atsumumi Servis mereka juga sangat hebat Selain itu ada faktor lain Orkesta dari tim pendukung Ina Rizaki bisa mengganggu tempo dari pemain lawan Dan membuat pemain lawan jadi merasa kecil di tengah agungnya musik orkesta tim mereka Kedua Itachiyama Itachiyama adalah tim terbaik di Tokyo Melampaui Fukurodani, Nekoma, dan Nohebi Yang mana Itachiyama memiliki salah satu es terbaik di Jepang Kiyomi Sakusa Dikatakan juga kalau secara individu Setiap pemain dari Itachiyama sangat hebat Karena mereka adalah mantan juara dan tim yang diunggulkan menang Bahkan kalau masalah pertahanan Mereka punya libero terbaik di Jepang Dalam level sekolah yang mengalahkan Nishinoya Yaitu Motoya Komori Sayangnya kemampuan anggota lain secara jelas memang tidak diketahui Yang pertama, Karasuno Sebagai tim, Karasuno adalah salah satu yang terbaik Mereka bukan tim individualis Melainkan tim yang saling menopang satu sama lain Karena itu, mereka dilambangkan sebagai gagak yang menyerang bersamaan Serangan sinkronisasi mereka juga menunjukkan kekompakan tim ini Selain itu, masalah serangan dan pertahanan Karasuno sangat imbang Ada Hinata, Azumane, dan Tanaka yang punya serangan kuat Kalau pertahanan, ada Tsukishima, Daichi, dan Nishinoya Yang siap menjaga lantai Karasuno tetap aman dari bola Tulis tim jagoanmu di kolom komentar ya Kalau kalian suka, jangan lupa like dan subscribe channel ini Dan hidupkan notifikasinya Supaya kalian tidak ketinggalan informasi seputar dunia anime